garam masalah saya tuh suka banget strong flavor ya karena it's spice up your digestive season temen-temen kalau yang berpuasa ya sebenernya nah saya biasanya makan-makin banget sayurannya tambahin coriander leaves diatasnya atau parsley udah makan kalau di Indonesia tambahin acar ya bu kalau di Indonesia kan selalu ada acar nah bumbu kari yang pertama jadi kenapa kari itu kenapa ya karena penuh dengan anti-inflamasi kayaknya ya ramadhan hari ke-8 jadi sudah seminggu nih tinggal 3 per 4 bulan lagi sudah selesai ramadhan jadi selama seminggu ini apa aja microhabit yang saya share yang sudah temen-temen ikutin untuk membantu kuasanya terus resep-resep dari ramadhan cookie club apa aja yang sudah sudah di-recook gitu yang saya kan mengundang stator root of life yang pertama kalau bikin masak-masakan sehat jadi ini pasti masakan saya juga lumayan oke hari ini tambah lagi dengan beliau hmmm ini sama cuyasi ya kan nih giliran aku nih sama-sama mbak 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 that's excited punyanya bu Yasi aku simple aku akan masak salmon salmon goreng ala natural pati nah ini bumbunya ini tadi aku udah bumbuin juga ada garam himalayan ada lemon ada bawang putih ada aku pakai kunyitan tapi tenggelauk adanya ini aku mau habisin dulu ada ada black pepper ya gitu temen-temen nah kita akan sekarang tunjukkan ke kita akan tunjukkan ke sini ya kompornya iron cash 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 iron ya nah temen-temen ini goreng-goreng loh hari ini saya menunya goreng-goreng tapi temen-temen lihat ya goreng-goreng ala natural pati itu sedikit berbeda nah ini ini ya sudah saya marine besetan ya jadi udah ada yang pakai bawang putih pakai garam pakai black pepper kakulungan dan boleh tambahkan sama sedikit penyedap penyedap perasaan nabati nah ini saya pakai olive oil temen-temen sedikit aja ya ini masih ada airnya sedikit jadi kalau pakai kas iron ini jangan cuci-cuci pakai sabun sering-sering karena sebenarnya semakin ingat kan Emily in Paris si chef siapa itu bilang kalau kas iron itu semakin dipakai semakin bikin enak nah ini saya kira-kira masukin cuma satu sendok makan minyak karena ini adalah ikan berminyak jadi dia akan mengeluarkan minyaknya senil penyel penyedap 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 ini semakin lama digunakan dia semakin anti lengket betul seperti itu nah ini saya akan pindahkan ke kompor sebelahnya ya sambil kita akan masak si Singaporean fried noodle-nya saya akan pindahkan ke kompor nah ini kita akan bikin sekarang Singaporean fried noodle ini favorit saya banget kalau saya makan keluar ke restoran kanis sama saya pasti ini dibandingkan kalau sami saya nasi gorengnya gitu ya kalau saya lebih ke Singaporean fried noodle ini simple nah ini kan saya bikin lebih sehat nah saya pakai tadi kan kita kita keragaman ini ya keragaman sumber karbohidrat ya aduh saya gak mau ini nanti iya terlalu deket ya bu kita akan mundurin sejenak ya agak jauh udah kelihatan ya semuanya ya teman-teman jelas bu jelas oke nah kita akan masukkan pertama jadi saya hari ini kalau tadi bu Yesi pakai tapeda saya pakai kway tiao ya kway tiao ya kway tiao ini kita masukkan sedikit olive oil jangan sampai panas-panas langsung masukin bawang ini bawang putih saya suka bawang putih banyak dari tadi nih hampir satu gelondong saya bagi dua buat ayam atau bongkol ya bu ya wow nah saya ini masukkan juga adalah bawang bombay teman-teman boleh pakai bawang merah karena kan disini yang lebih murah bawang bombay ya lebih mudah didapat nah ini nah ini simple nah ini saya bikin karena saya udah ada ini saya masukkan air sama kayak Bu Yesi jadi kita nangkai minyak yang banyak tapi air udah untuk biasa tetap bisa menulis tetapi apa nutrisinya gak gampang gak gering ini saya akan bikin versi vegetariannya ya jadi gak rampakan kan udah ada salmonnya Bu Debi kalau tadi ikannya dibumbuin apa aja Bu Debi tadi adalah bawang putih terus Himalayan sop terus pakaiin lemon sama black pepper dan kuning biar kumin ketemu lagi black pepper ya ada dalam masakan nah ini udah nih udah mulai agak layu ya kita akan mulai masuk-masukin bumbu-bumbunya bumbu kari yang pertama ini kenapa kari itu kenapa ya karena penuh dengan anti-inflamasi kayaknya ya betul setuju banget Bu di dalamnya isinya banyak banget ya betul betul sekali nah terus saya tambahin ini ada garam masal saya suka banget strong flavor ya karena it's spice up your digestive season temen-temen kalau yang berpuasa ya sebenarnya bagus sekali loh untuk memasukkan sesuatu yang sedikit pedas walaupun gak suka pedas tadi kan misalnya Gabby gak suka pedas ya anaknya Bu Nyesi tapi kan Gabby sih masukin ya itu sebenarnya good for the digestive system ini temen-temen yang dikatakan ini adalah air dikit-dikit sedikit menunggu terus ya saya tambahkan sedikit penyedat rasana batik atau bisa pakai kaldu jamur ya temen-temen bumbu kari masuk saya masuk garam masalah juga karena black pepper gimana saya masukkan juga lada putih oke oke nah saya akan masukkan kolor resep aslinya single-tong fried noodle itu kan pakai masukan ya saya pakai liquid aneos juga nah sama kayak ini kuah sendok sendok makan dulu nanti kalau kurang baru saya tambahkan nah sudah sama ini ya sebenarnya itu itu pasti selalu ada telurnya saya masukkan telur jadi saya sinkerin dulu disebelah sini iya biar ada tempat buat telur itu telurnya saya adik udah enak banget wanginya udah menggugah selera sekali masukin garam betul sedikit aja dulu garam itu gak butuh banyak nah ini udah pandai minggu mateng nah nanti setelurnya ini juga berasa bumbung ini masih setelurnya juga kalau kita masih seperti ini ini cara saya ya teman-teman silahkan nah ini sambil masak si ikannya ini juga akan mateng nanti berbarengan wah ini hari ini kita makan enak banget nih gak simple nih enggak simple tapi luar biasa nih menu utama betul ini saya lihat aja udah laper bu nah kita akan masukin dalam bawang tadi saya gede-gede tiga biji oh nah kita akan masukin ini masuk bu tadi seperti kata bu yesi bilang kalau naturopati itu gak masakan apapun kalau gak dipakai interior saya masukin jangan buang-buang makanan saya masukin sayuran ini ada token ada kol merah ada mangu itu tuh apa ya bahasa pete cina ya pete cina ya tapi bukan capri ya itu ya pete cina ya bu capri ini capri 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 ya capri ya lengkap banget tuh masakan bu debbie warna-warni peti-peti pelangi ada sawi putihnya juga ada green apa yang kita sebutnya nih ya lebih green aja deh pokoknya ini nyampur banyak banget nutrisinya nah saya biasanya masukin-masuk banget seturannya nah ini saya masukin baru saya masukin mie-nya ini kita pecah dulu ya tadi dia melengkap segini nah ini kan biasanya kalau orang-orang tuh pakai minyak gitu untuk memecahnya ini gak perlu sebenarnya teman-teman kalau kebanyakan minyak kan kita apa ya membuka resiko untuk punya masalah kolesterol dan lain-lain ini kenapa kuncinya kita bisa makan yang judulnya kan ini mie goreng ya goreng Singapur kue teo goreng goreng mie apa kue teo kan ya bu ya tapi mie juga bisa sih sebenarnya apa bu kalau pakai mie juga bisa ya iya seharusnya pakai bihun kalau standarnya apa Singapurian fried noodle di sini ya itu pakai bihun cuman saya gak punya bihun jadi ya apa yang ada di rumah aja ini rumah dan cooking ini kan piong-murni memang apa yang akan saya masak dan saya makan di rumah betul nah simple kan teman-teman semua tapi gak simple nutrisinya ya beragam warna kalau kita gunakan melihat warna begini ya setiap hari ya mereka tuh akan jauh lebih sehat loh kalau memakannya jadi bukan buatan apa fabrik ya kalau kita kalau makan di fast food itu kan warnanya cuman coklat gorengan ini kalau kita begini tensoring mereka enzim mereka juga bisa ter kita dengan baik terus dengan saliori yang banyak tuh malah lebih renyah ya bu ya makannya kerauk-kerauk gitu betul 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 nah ini baru saya tambahin tadi kurang nah sama kayak bu Yesy belakangan baru saya tambahin saya tambahin garamnya sedikit bu Debbie ini ditanya dari bu nowbaby ID bu Der itu apinya kecil ya apinya kecil aku selalu kecil saya biasanya kalau masak bu apalagi kalau sayuran biar gak gampang rusak ini kalau dilihat ya ini ini tuh masih crunchy mungkin tuh kedengaran gak bunyinya sosok kayak kedengaran bu gitu dengerin tuh masakan bu Debbie ada warna ungunya ada warna hijau orang putih ya bu ya komplit banget tuh ini jarang banget loh kalau kita masak makanan yang warna ungu loh ya kan apalagi di Indonesia jarang banget paling cuman terong ya kan nah warna ungi ini kan juga sebenarnya penuh dengan respirator antioksidannya tinggi banget nah udah nih udah sebenernya udah mateng temen-temen jadi saya matikan ini trick saya kan biar buangnya tuh kayak wangi-wangi apa ya wangi-wangi oriental oriental rasanya saya tambahkan vitamin oil tapi saya udah dimatiin apinya baru saya masukin temen-temen gitu atau nanti sebelum sebelum saya makan bisa juga ditambahkan nah hari ini sebenernya nih kalau temen-temen ada beberapa mungkin yang suka menambahkan gula ya kan kalau ada beberapa orang yang suka masuk-masukin gula ke dalam akanannya ya nah saya hari ini menggunakan spraya guna saya buat nambahin gula ini saya adukin nah gitu deh biar bagensinya juga wow keren banget Bu Debbie spraya guna dalam masakan ya dong jadi kita juga ada tambahin manfaat sesuatu yang pahit-pahit ini saya tambahin coriander leaves diatasnya atau parsley udah matang itu kalau di potongan tambahin acar ya Bu kalau di Indonesia kan selalu ada acar nah betul pakein acar wah udah matang ini tadi tada dan waktu sejak ada tiga masakan ayo kita kita iniin tada sama-sama kita susah gak dianjian ya Bu iya dan alternatif karbohiga dengan banyak sayur jadi papeda dan apa Ibu tadi masakannya ikan kuning ya ibu ikan kuning ikan kuah kuning papeda dan mie goreng ala Bu Debbie ya mie goreng sehat ala naturopati jadi teman-teman semoga ini bermanfaat hari ini nanti resepnya Bu Yesi akan saya masukin ke di bawah ya ini tetap di goreng istilahnya tapi apa minyaknya cuma 1 sendok makan udah tapi makanannya bisa jadi 4 torsi sebenarnya gitu jadi kita meminimalisasi racun meminimalisasi dampak negatif yang mungkin bisa membangun dalam tubuh itu dari makanan kita kita usahakan semua nutrisi dalam makanan itu kita dapatkan agar tubuh kita lebih sehat alam bener gak Bu? bener banget oke kalau begitu take care Bu Yesi salam buat Debbie thank you Bu Debbie iya thank you semuanya yang udah menonton jangan lupa di cook ya selamat sehat selalu selamat sehat selalu bye